selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwasannya di dunia ini ada taman-taman surga maka barang siapa yang tidak memasuki taman surga yang ada di dunia maka disaya kelak dia tidak akan bisa memasuki taman surga yang ada di akhirat taman surga yang dimasukkan adalah majlis ilmu ikhwan wa khawatifillah kaum muslimin wal muslimat di malam yang mulai ini sayyidul ayyam malam jumat maka marilah kita berbanyak untuk bersolawat kepada nabi s.a.w mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak pada malam hari ini kita kembali mengaji kitab min hajj al-firqotin najiyah metode kolongan orang yang kelompok yang selamat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala rahmatan wasiat pada malam hari ini kita memasuki judul yang baru judulnya beliau menulis syurutu tahkikin nasr syarat-syarat menggapai kemenangan syarat-syarat menggapai kemenangan para jamaah kaum muslimin rahimallahu ta'ala rahimallahu ta'ala penulis disini mengatakan jika sekiranya kita mau membaca mau membaca dan mau memahami perjalanan nabi s.a.w sirah beliau serta jihad nabi s.a.w selama beliau hidup dari kota Mekah sampai Madinah maka kita akan mendapati berbagai macam fase disini beliau menyebutkan tiga fase ya fase yang pertama atau marhalah yang pertama adalah marhalut tawhid fase yaitu menanamkan akidah tawhid peribadahan penyembahan ubudiya ketundukan kepada Allah Rabbuna Jalla Wa'ala Rasulullah s.a.w tinggal di kota Mekah selama tiga belas tahun lamanya dakwah da'wah nabi s.a.w adalah menyeru manusia khususnya para sahabat dan kaum muslimin saat itu serta orang-orang kafir Quraish untuk masuk Islam dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah atau disebut dengan mentauhidkan Allah s.w.t oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua ayat makiyah dan ayat madaniyah ayat-ayat makiyah ayat yang diturunkan oleh Allah s.w.t di kota Mekah sebelum hijrah kalau kita mau cermati dan kita mau baca dan kita pahami nisanya kita akan dapati bahwasannya ternyata rata-rata isi dari ayat makiyah yang diturunkan oleh Allah s.w.t di kota Mekah kebanyakan perintah untuk bertauhid kita baca surat al-surat dalam Al-Quran di urutan terakhir surat An-Nas surat An-Nas termasuk surat Mekah surat yang diturunkan di kota Mekah surat Al-Falaq juga demikian surat Al-Ikhlas juga demikian kalau kita baca tiga surat tersebut di urutan terakhir dan isinya semuanya adalah pengagungan kepada Allah s.w.t kita baca kul huwallahu ahad katakanlah Allah itu Esa ini adalah tauhid kita baca kul a'udhu bi-rabbin nas katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia ilah nas rajanya manusia sesembahannya manusia malik nas rajanya manusia itu adalah penyembahan ubudiyah kepada Allah s.w.t dan banyak-banyak yang lainnya dari ayat-ayat makiyah yang bercerita tentang tauhid berbeda dengan masalah atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah s.w.t di kota Madinah atau disebut dengan ayat Madaniyah maka maka rata-rata isinya adalah perintah untuk ya tazkiyatun nufus kemudian juga bersabar dan seterusnya banyak ayat-ayat di kota atau ayat-ayat Madaniyah baik 13 tahun lamanya Nabi s.w.t berda'wah kepada keluarganya kerabatnya teman-temannya ke suku-suku pergi ke kampung-kampung kepala suku dan seterusnya berbagai macam ujian dan cobaan tidak sedikit Nabi s.w.t mendapat rintangan cacian makian ya bahkan beliau juga pernah diusir ya diteriaki dikatakan penyihir dikatakan sebagai orang gila majnun dikatakan penyair ya dikatakan kuhan dukun tukang ramah dan seterusnya dan berbagai macam hinaan-hinaan cacian-cacian yang diarahkan kepada Nabi kita yang mulia s.w.t namun dengan sabarnya beliau atas pertolongan Allah s.w.t beliau berhasil mendidik para sahabatnya sehingga para sahabat yang dahulunya hidup di dalam kemaksiatan kesyirikan maka para sahabat mengenal cahaya tawheed nah ini yang dikerjakan oleh Rasulullah pertama kali Rasul pertama kali dakwah kepada keluarganya kepada paman-pamannya Abu Lahab salah satu paman Nabi s.w.t yang didakwahi oleh Nabi dan seterusnya kemudian dakwah beliau untuk mengesahkan Allah s.w.t memurniakan agar penyembahan ibadah serta doa dan hukum harus kepada Allah juga juga Nabi s.w.t memerangi kesyirikan tidak hanya menyeru manusia untuk beribadah meninggalkan ibadah-ibadah yang lama agama yang lama namun Nabi s.w.t juga memerangi kesyirikan dibawakan dari-dali tentang ancaman maka ucapan yang pertama kali didengar oleh Rasul oleh para sahabatnya dan keluarganya saat itu adalah ucapan Ya Ayuhannas Kulu La Ilaha Illallah Tuflihu Wahai manusia Ucapkanlah La Ilaha Illallah kalian akan sukses akan beruntung ini yang diucapkan Nabi s.w.t sehingga apa yang terjadi dengan gemblengan dan didikan Rasulullah yang diiringi dengan wahyu pertolongan dari Allah ya apa yang terjadi akidah yang murni akidah yang suci akidah yang bersih tertanam dengan kuat pada jiwa-jiwa para sahabat sehingga muncullah para pendekar-pendekar yang sangat gagah berani muncullah sahabat-sahabat yang keimanannya apabila ditimbang dengan gunung Uhud lebih besar lagi gunung lebih besar lagi keimanan sahabat tersebut katakanlah Abdullah ibn Mas'ud seorang sahabat yang memiliki badan yang kurus namun beliau adalah apabila ditimbang dengan gunung Uhud betisnya saja jauh lebih berat betisnya Abdullah ibn Mas'ud inilah contoh potret bagaimana iman para sahabat dahulu di dalam menerima akidah dan ajaran Islam saat itu dengan hati yang bersih dengan tawhid yang bersih hingga para sahabat menjadi manusia-manusia yang berani manusia yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat katakanlah contoh salah satu Panglima perang Khalid bin Walid radiyallahu wa ta'ala anhu seorang Panglima perang yang tidak pernah terkalahkan baik di saat beliau masih dalam keadaan kafir maupun beliau telah masuk Islam tidak pernah terkalahkan ketika beliau kafir memimpin perang beliau menang dan ketika beliau sudah masuk Islam beliau pun menang tidak pernah terkalahkan hingga nanti pada zamannya Umar beliau akan diganti pemimpinnya dengan pemimpin yang lain karena Umar tahu jika seandainya tidak diganti manusia akan menganggap bahwasanya kemenangan itu hanya di tangannya Khalid bin Walid manusia tidak akan menganggap lagi bahwasanya kemenangan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ini juga penanaman tawhid kepada para sahabat yang lainnya Khalid bin Walid pernah mendatangi Panglima Romawi ketika terjadi Perang Yarmuk di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiqu di zaman Abu Bakar Siddiqu terjadi Perang Yarmuk perang yang sangat besar melawan orang-orang Romawi kemudian setelah datang di istananya orang Romawi khususnya Panglimanya mengatakan kepada Khalid bahwasanya aku mengetahui kalian datang kemari itu adalah untuk mencari makanan dan pakaian serta kebutuhan kalian karena aku tahu orang-orang Arab adalah orang-orang yang fakir orang-orang yang makannya hanya dengan kurma bahkan banyak diantara mereka juga makan binatang-binatang dop binatang seperti biawak tapi bukan biawak yang melata dan ini tidak dikenal oleh bangsa Romawi karena bangsa Romawi kehidupannya mewah bagaimana tidak mewah istana-istana mereka dibangun dengan begitu megahnya permadani-permadani bantal-bantal yang dilapisi dengan kain sutra serta emas waktu itu bangsa Arab tidak mengenal itu di zaman Umar bin Khotob di zaman Abu Bakar Siddiq dikutuslah Khalid bin Walid mendatanginya maka pemimpinnya mengatakan sesungguhnya aku mengataui kalian datang ke sini untuk mencari makan apa jawaban daripada Khalid bin Walid wahai pemimpin Romawi kami datang ke sini bukan untuk mencari makan seperti yang engkau katakan tetapi aku mendengar bahwasannya darah orang-orang Romawi adalah darah yang paling enak kami adalah kaum yang meminum darah dan kami mendengar bahwasannya darahnya orang Romawi darah yang paling segar hal seperti inilah para jemaah sekalian bagaimana Rasulullah didik para sahabatnya sehingga muncul kebenari keberanian yang seperti ini yang saat ini sangat langkah sangat jarang kita dapatkan ini sifat orang-orang yang beriman mereka itu sangat benci sangat berani sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang kafir bukan sekarang bersama-sama orang kafir datang ke gerejanya kemudian mengucapkan selamat ada masalah kita yang datang mereka minta maaf enggak seperti itu ciri orang beriman asyidda'u alal kufar ruhama'u baynahum keras permusuhannya terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang terhadap kaum muslimin seperti ini bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya sehingga muncul kebenarian yang menurut kita tidak masuk akal datang ke kerajaan sendirian tanpa pengawal ini kisah Khalid bin Walid bawakanlah kisah yang lain yaitu adalah Riba'i bin Amir Riba'i bin Amir salah satu panglima yang diutus untuk mendatangi kerajaan Persia Kisro Rum itu Romawi Kisro itu Persia orang Nasroni kebanyakan diantara mereka Nasroni datang dengan sendirian di perang Kodisiyah di zamannya Umar kalau tadi zamannya Abu Bakar ini zamannya Umar datang sendirian dengan membawa kuda yang pendek pakaian yang sederhana membawa pedang dan tamengnya dan masuk ke istananya orang Persia sambil menginjak menginjakkan kuda di atas permadani yang dipentang begitu indahnya kalau kita tidak berani tidak mungkin nanti rusak nanti mereka marah bagaimana seperti para sahabat tadi datang dihalau oleh pengawal-pengawalnya kemudian dilepaskan ditanya apa maumu maka beliau mengatakan sesungguhnya sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk mengeluarkan penyembahan peribadahan kepada sesama hamba sesama makhluk menuju pada peribadahan kepada Rabbnya makhluk Tuhannya makhluk itu Allah SWT lalu apa balasannya kata raja tersebut surga jika engkau mentah hatinya atau engkau akan hidup mulia jika masuk islam kemudian kerajaan atau raja persia tadi mengatakan baiklah kalau seperti itu kami akan tunggu untuk bermusyawarat dengan pembesar-pembesar kami maka jawaban Ribbi bin Amir mengatakan tidak Rasulullah tidak pernah memberikan waktu lebih dari tiga hari kalau bertemu dengan musuh tidak pernah melebihkan waktu lebih daripada tiga hari diberi dengan tiga pilihan engkau masuk islam ya engkau akan selamat atau yang kedua engkau tidak masuk islam tapi engkau bayar jizyah dan yang ketiga kalau tidak mau diantara ketiga duanya ini maka yang terakhir adalah engkau harus diperangi diberi tiga pilihan dikatakan Raja persia tadi mengatakan apakah engkau pemimpinnya bukan kami bukan pemimpinnya akan tapi kami sesama muslim adalah saudara yang dibawa dia menguatkan yang di atas dan di atas dia melindungi yang dibawa seperti itu nah tiga pilihan tidak ada lain masuk islam engkau selamat yang kedua kau tidak masuk islam tetap dalam kekafiran tapi bayar jizyah dilindungi tidak diperangi atau yang ketiga kalau tidak dua-duanya engkau diperangi ini potret keberanian para sahabat dari akidah-akidah yang bersih akidah yang suci yang betul-betul tertanam dalam dada-dada mereka para sahabat mereka wajib bagi para da'i untuk memulai dakwahnya dengan tauhid ini fase yang pertama dakwah tauhid fase yang kedua disebutkan oleh penulis buku ini marhalatul ukhwah yaitu fase mempersaudarakan kaum muslimin fase mempersaudarakan kaum muslimin nabi s.a.w. hijrah dari kota mekah menuju madinah ya salah satu tujuan hijrahnya adalah untuk membangun sebuah masyarakat muslim yang tegak berdasarkan saling cinta dan kasih sayang dahulunya mereka orang-orang ansur dan madinah orang-orang muhajirin dan ansur tidak pernah kenal tidak pernah ketemu namun bagaimana mereka itu bertemu bersatu dengan islam dahulunya suku aus dan khosrod adalah orang suku yang sering berperang ratusan tahun lalu bagaimana mereka itu bisa bersatu bersaudara dengan persaudaraan yang tidak ada duanya di atas muka bumi ini bagaimana kita katakan persaudaraan yang tidak ada duanya bagaimana kita katakan bahwasannya para sahabat itu bersaudara dengan persaudaraan yang tidak ada duanya bagaimana mungkin ada seorang yang memiliki istri dua kemudian akan memberikan kepada saudaranya kepada kawannya sahabatnya salah satu dari istrinya untuk dinikahinya kalau sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan istri dua tiga dan empat dahulu para sahabat memberikan salah satu istrinya kepada sahabat yang lainnya persaudaraan yang seperti apa yang kita bayangkan bagaimana Rasulullah membangun mereka para sahabatnya untuk mempersatukan makanya persaudaraan yang tidak ada duanya di atas muka bumi ini bagaimana mungkin ada seorang yang memiliki tanah yang luas atau beberapa tanah kemudian ingin memberikan kepada sahabat yang lainnya Abdurrahman bin Auf kalau kamu mau ambil tanah yang di sana untuk berdagang untuk berusaha lihat cinta dan kasih sayangnya para sahabat dengan sahabat yang lain yang tidak pernah ada di atas dunia ini kecuali mereka maka pantaslah mereka para sahabat itu dikatakan sebagai kuntum khaira ummedin ukrijat linnas kalian sebaik baik manusia yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini untuk manusia tidak ada yang lain inilah Rasulullah hijrah dari kota Mekah meninggalkan keluarganya meninggalkan tanah kelahirannya meninggalkan saudara-saudaranya bersama para sahabat yang lainnya juga demikian meninggalkan hartanya meninggalkan urusan dunianya dagangnya makanya orang-orang yang muhajirin orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang memang keimanannya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana tidak orang yang mau meninggalkan tanah kelahirannya orang yang mau meninggalkan harta bendanya keluarganya rumahnya tanahnya untuk hijrah ke Madinah mengikuti seorang Nabi tidak mungkin mereka adalah manusia yang biasa pasti mereka manusia yang sangat luar biasa keimanan mereka itu begitu besar datang seruan untuk berhijrah maka sambutan para sahabat terhadap seruan Nabi s.a.w. itu yang harus kita contoh jamaah sekalian sambutan mereka para sahabat dalam mengikuti perintah Nabi itu yang harus kita contoh maka tindakan yang pertama kali yang beliau lakukan dengan para sahabatnya ketika menuju Madinah adalah membangun sebuah masjid masjid untuk beribadah berkumpul lima hari lima kali dalam sehari sehingga mereka itu bisa mengantur langkah-langkah kehidupan bersama para sahabat yang lainnya kemudian setelah itu setelah membangun masjid maka ini juga diantara salah satu cara kita atau metode kita dalam mengembangkan dakwah itu kalau kita membuat suatu kampung maka yang paling pertama yang harus kita bangun kita besarkan adalah masjidnya kenapa apabila kaum muslimin bersatu bertemu satu dengan yang lainnya dalam sehari lima kali maka akan timbul kasih sayang diantara mereka juga keinginan bersama untuk menegakkan dakwah namun kalau syaratnya di rumah-rumah di masing-masing di rumah sendiri tidak akan muncul gairah gairah semangat kecemburuan di dalam agama hanya orang-orang yang terus datang ke masjid kemudian berkumpul dengan teman-temannya membicarakan masalah agama itulah orang-orang yang akan membesarkan dakwah baik kemudian Rasulullah s.a.w. mempersaudarakan kaum ansar penduduk asli Madinah dan kaum muhajirin yaitu orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah meninggalkan negerinya tempat yang dicintai oleh Allah s.w.t apa yang dikatakan oleh Nabi s.w.t ketika meninggalkan Mekah apa yang dikatakan oleh Nabi s.w.t ketika meninggalkan Mekah beliau mengatakan sesungguhnya negeri yang paling dicintai oleh Allah s.w.t tempat yang paling dicintai oleh Allah s.w.t adalah Mekah kalau bukan karena aku diusir ya aku tidak akan meninggalkan kota Mekah ini tempat yang dicintai oleh Allah s.w.t meninggalkan tempat yang dicintai tanah kelahirannya Ka'bah yang mulia ditinggalkan ya orang-orang muhajirin dan ansar dipersaudarakan persaudaraan di atas Islam persaudaraan di atas tauhid ya mereka setelah dipersaudarakan muhajirin dan ansar sebagaimana dikatakan oleh Allah s.w.t dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 103 Allah mengatakan dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tadkala kalian dahulu itu saling bermusuhan satu dengan lainnya suku Aus dan Khosraj bermusuhan berperang kemudian dengan nikmat Allah s.w.t Allah satukan hati-hati kalian dan kalian menjadi bersaudara diabadikan oleh Allah s.w.t persaudaraan orang-orang muhajirin dan ansar baik sampai beliau menuliskan disini bahwasannya akhul muslim muslim wal muslimu akhul muslim al muslimu akhul muslim seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara ini terdapat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh iman muslim dari Abu Hurairah Nabi mengatakan jangan kalian saling hasad iri dengki jangan kalian saling menipu jangan kalian saling membenci jangan kalian saling membelakangi tidak tegur sahabat ya al muslimu akhul muslim muslim yang satu dengan yang lainnya adalah saudara tidak pantas baginya untuk menzaliminya tidak pantas baginya untuk merendahkannya tidak pantas baginya untuk menghinanya takwah itu disini di dalam dada kita takwah itu disini kata Nabi s.a.w. Nabi mengatakan cukup seorang itu dikatakan sebagai orang yang jahat kalau dia merendahkan orang muslim yang lainnya seorang muslim itu haram darahnya haram hartanya dan haram kehormatannya ya saudara kita semua ini saudara makanya kita lihat contoh bagaimana persaudaraan orang-orang muhajir ansar tidak ada kedenggian diantara mereka hati-hati mereka itu bersih jangan hanya gara-gara beda bendera beda yayasan beda pengurusan saling benci saling menjatuhkan ini perbuatan yang sangat tercelak orang-orang yang hatinya kerdil orang yang hatinya itu banyak penyakitnya perlu diobati penyakit hati itu diantaranya hasad saling membenci saling mengolok-olok ini berbahaya sekali maka selama ini kewanifillah kau musliman-musliman sudah sampai derajat mana islam kita sebenarnya ini sudahkah kita mengamalkan hadis yang kita bacakan tadi jangan kalian saling hasad jangan kalian saling membenci jangan saling saling memusuhi jangan saling ya membelakangi tidak tegur siapa sudah sampai mana kita islam kita pertanyaan itu harus dijawab dan jawabannya ada dari masing-masing ya baik itulah para sahabat orang-orang terdahulu yang baru-baru masuk islam jadi langkah kedua nabi s.a.w. adalah mempersatukan mempersaudarakan kalau orang-orang muhajirin dan asur itu bisa bersaudara yang sebelumnya tidak pernah ketemu kenapa kita yang setiap hari ketemu tidak mau bersaudara masih juga banyak diantara kita yang saling hasad masih banyak diantara kita yang saling membenci menjatuhkan kehormatan orang lainnya ini yang harus perlu kita koreksi supaya kita mendapatkan kemenangan yang ketiga langkah yang ketiga atau fasa yang ketiga adalah persiapan persiapan apa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ya memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bersiap-siap tapi kita tidak perang iya betul kita tidak perang tapi itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersiap-siap Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 wa a'iddu lahum mastato'atum min kuwah dan persiapkanlah untuk mereka musuh-musuh Islam ya dari kekuatan kalian ya perintah wa a'iddu itu fi'il amr fi'il amr kalau dalam istilah fikih itu tadullu lil wujub al-amru ya'adullu alil wujub perintah itu menunjuk akan kewajiban apa kewajibannya persiapan untuk menghadapi mereka orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin maka Nabi SAW menafsirkan ayat tersebut ala innal kuwata ar-ramyu ketahuilah bahwasanya kekuatan di dalam ayat tersebut wa a'iddu mastato'atum min kuwah persiapkanlah untuk melawan mereka musuh-musuh Islam dari kekuatan yang dimaksud kuwah kekuatan adalah ar-ramyu melempar masuk di dalamnya juga memanah masuk di dalamnya juga menombak masuk di dalamnya juga melempar pisau masuk di dalamnya juga menembak ya'adullu alat baik dengan alat yang canggih sekarang ini pesawat atau tank baja ya'adullu alat yang pokoknya segala sesuatu yang bisa untuk melempar persiapkan dari sekarang ya'adullu alat yang bukan kita palah asik yang lainnya ya'adullu alat yang baik disini disebutkan bahwasanya war-ramyu wa ta'limhu wajibun melempar atau memanah atau olahraga yang di dalamnya ada aktivitas melempar itu termasuk diwajibkan diwajibkan ya'adullu alat yang alangkah indahnya jika sekiranya para murid-murid di sekolah-sekolah itu diajarkan untuk memanah diajarkan untuk memanah olahraga yang disunakan oleh Rasulullah s.a.w. ada tiga saja apa itu ar-ramyah atau rimayah memanah kemudian ya berenang dan naik kuda ya lomba-lomba ketangkasan ini yang saat ini kita meninggalkannya orang-orang barat itu sangat berlomba-lomba dalam latihan memanah sehingga mereka menguasai beberapa metode cara memanah memanah dengan sekaligus tiga keluar anak amanahnya memanah dengan loncat dan seterusnya itu mereka kuasai sementara kita kaum muslimin yang memang itu ada dasarnya diperintahkan kita malas kan kebalik ya namun kita menginginkan kemenangan tauidnya sudah tidak dipelajari kemudian yang ketiga yang kedua kita saling bermusuhan dan yang ketiga kita sudah malas juga persiapan bagaimana mungkin akan datang kemenangan kepada kita ya maka di sekolah-sekolah hendaknya kita adakan latihan memanah tujuannya salah satunya adalah ya agar mereka para murid itu bisa mengambil manfaat terutama di saat untuk membela diri mereka kemudian juga membela kaum muslimin serta membela tempat-tempat suci ya masjid-masjid dan seterusnya dibela dijaga karena orang-orang kafir kalau melihat kaum muslimin latihan latihan memanah dan seterusnya akan timbul ketakutan dalam diri mereka tapi kalau saat ini kaum muslimin tidur nyenyak bahkan mainnya cuma di gini-gini aja main apa itu namanya ya gak tahu namanya banyak sekali itu bagaimana mungkin kaum muslimin itu bisa menang saat ini kaum muslimin mengeluh ditindas dimana-mana ya tidak punya kekuatan jumlahnya banyak iya banyak walaupun khusah khusah israel akan tapi kalian itu seperti buih buih di lautan yang tidak punya fondasi yang kuat ya arah yang jelas keimanan yang kokoh persaudaraan yang yang kokoh yang teguh dan persiapan yang mantap tidak ada baik inilah kaum muslimin rahimah rahimah kemulah ya namun sayang sekali zaman saat ini anak-anak kita lebih suka dengan menghabiskan waktu yang bukan bermanfaat ya dengan main bola bola boleh akan tapi jangan sampai dengan bermain bola itu menghilangkan atau melalaikan waktu-waktu yang ditentukan waktu yang sholat sholat wajib hanya gara-gara main bola lupa sholatnya atau telat sholatnya gara-gara main bola atau ditinggalkan diakhirkan sholatnya gara-gara main bola ini tidak perlu bahkan diantara mereka banyak yang menyikap paha-paha mereka yang seharusnya ditutup ya kehormatan mereka sudah mereka hinakan sendiri kaum muslimin mereka juga ada yang berjenggot ketika di lapangan namun banyak juga diantara mereka yang membuka paha yang seharusnya ditutup baik ketika kaum muslimin mempunyai akidah tawhid yang kokoh kemudian saling sayang menyayangi sesama kaum muslimin saling membantu menghilangkan hasad ya kemudian mereka itu mempersiapkan persiapan yang bagus latihan bila diri ya panah pedang dan seterusnya maka insyaallah jika mereka menghadapi musuh Allah subhanahu wa ta'ala akan menangkan ya jika Allah pertemukan kaum muslimin dengan orang kafir maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menangkan Allah akan turunkan pertolongan ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya Allah berfirman ya ayuhalladina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit akdamakum wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong Allah Allah akan menolong kalian menolong Allah bagaimana yaitu mengerjakan tawhid menolong agama Allah ya menyebarkan dakwah latihan karena dia adalah pahala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perintah Allah itu menolong Allah subhanahu wa ta'ala orang yang seperti itu jika kaum muslimin seperti ini keadaannya niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya namun jika kaum muslimin lalai dari tawhid lalai dari persaudaraan saling bermusuhan dan tidak ada persiapan maka jangan mengharapkan pertolongan Allah itu turun kepadanya kemudian poin yang selanjutnya yang harus kita ketahui bahwasannya la'i sahada manahu anaha dahal marahil munfasilat yaitu periode-periode atau fase-fase yang disebutkan tadi tidaklah berdiri sendiri atau terpisah maksudnya bagaimana harus tawhid dulu 13 tahun nah dakwahnya kemudian baru itu nanti mempersaudarakan kemudian baru itu baru persiapan tidak tapi semuanya itu bisa bersamaan jangan kebalik jangan salah memahaminya kan ada yang mengatakan lihat dahulu Nabi SAW itu dakwahnya tawhid yaudah sekarang tawhid saja akhirnya apa dia melupakan bagaimana cara sholatnya dia melupakan bagaimana cara berbudu dia melupakan bagaimana cara birul walidain dia melupakan bagaimana cara latihan dan seterusnya karena hanya memikir satu itu padahal bisa berjalan bersama padahal bisa berjalan bersama tinggal porsinya dibanyakan yang mana itu saja kadang kita ya seperti itu yang ini tawhid saja akhirnya yang itu oh itu ustadnya gak benar itu masa ngajarkan yang lainnya padahal semuanya bisa bersama ya bisa berjalan bersama tinggal porsinya dibanyakan yang mana kan seperti itu ya jadi tawhid diajarkan mempersaudarakan masalah tazkiyatun nufus hubungan saudara dengan saudara kaum muslimin dengan muslim lainnya tetangga dengan tetangga seorang anak dengan seorang ayah birul walidain itu juga harus diajarkan apalagi masalah dalam masalah hati ini paling penting para sahabat dahulu itu adalah orang manusia yang paling bersih hatinya ya paling bersih hatinya seperti yang dikatakan oleh Abdullah Ibu Masud ya orang yang paling dalam ilmunya ya abarroha kuluban orang yang paling baik hatinya tidak akan kita jumpai ikhwan filah rahimah rahimah hati-hati mereka seperti hati para sahabat saatnya tidak akan kita jumpai makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengutus menunjuk seorang Rasul Allah melihat pada para hati-hatinya para manusia dilihat ternyata hati yang baik itu pada hatinya Rasulullah s.w. kemudian Allah memilih hati-hati yang lain untuk menemani Rasulullah menegakkan agamanya ternyata dijumpai hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih sehingga Allah pilih para sahabat itu untuk menemani Rasulullah menegakkan agamanya itu dia penting makanya setelah diajarkan masalah bersaudaraan hubungan kekerabatan kemudian persiapan dikembleng masalah tawhid baru dia akan mantap bukan hanya fokus satu meninggalkan yang lainnya semuanya kita bisa mengerjakan bersamaan ya ta'ib sudah azan ya ta'ib insyaAllah kita akan lanjutkan setelah isya bintang hita'ala dengan judul yang lainnya masih berkaitan itu bahwasannya wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang beriman kita akan jelaskan disini ayat tersebut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa salli mubarik ala habibina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam akhwan wa khifatibillah kamuslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali pembahasan minhaj kitab minhaj al-filqatil najiyah jalannya kelompok yang selamat penulis buku ini membawakan judul yang baru wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin maka sungguh kewajiban kami adalah menolong orang-orang yang beriman diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-rum ayat yang ke-147 kamuslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ayat diatas ayat yang mulia yang menjelaskan kepada kita kamuslimin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berjanji menjanjikan kemenangan pertolongan atas musuh-musuh islam dan kaum muslimin dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjanjikan kepada kita dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyelisih janjinya tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyelisih janjinya sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong rasulnya sallallahu wa ta'ala di berbagai macam perang baik perang badar perang ahzab dan dari perang-perang lainnya yang rasulullah sallallahu wa ta'ala melaluinya tidak pernah sejarah mengatakan umat islam itu kalah dalam perang meskipun jumlah kaum muslimin itu sedikit sebagaimana Abu Bakar as-siddiq r.a. pernah mengatakan orang-orang orang-orang seperti kalian ketika Abu Bakar mengumpulkan para sahabatnya untuk melawan orang-orang Romawi orang-orang seperti kalian tidak pernah di kalahkan karena jumlah sedikit tidak pernah di kalahkan lalu kenapa kaum muslimin itu bisa kalah bila kemaksiatan yang dikerjakan oleh musuh-musuh islam juga dikerjakan oleh kaum muslimin bila kemaksiatan yang dikerjakan oleh musuh-musuh islam dikerjakan pula oleh kaum muslimin jika seandainya ada kaum muslimin yang mengerjakan kemaksiatan maka tidak mungkin Allah s.w.t akan memberikan pertolongan jika sekiranya kemaksiatan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir musuh-musuh islam orang-orang kafir musuh-musuh islam membuka auratnya ternyata kita dapat ada juga diantara kaum muslimah yang membuka auratnya jika sekiranya ada orang-orang musuh-musuh islam orang-orang kafir mereka memakan riba ternyata kita dapat ada diantara kaum muslimin yang memakan riba jika sekiranya orang-orang kafir mereka Melakukan perjudian Minuman khomer Narkoba Perzinahan Dan kita dapati ada juga diantara kaum muslimin Yang melakukan sama halnya dengan mereka Itulah penyebab Kekalahan kaum muslimin Itulah penyebab Kekalahan kaum muslimin Maksiat Maka yang ditakutkan oleh Abu Bakar al-Siddiq Atau Umar bin Khotob Ketika mengirim Pasukan berang itu bukan karena jumlah Tidak sedikit pun Jumlah tidak akan mengurangi Atau tidak mempengaruhi Kemenangan Karena Allah mengatakan Dan betapa banyak Kelompok yang sedikit itu Dapat mengalahkan kelompok yang Jauh lebih besar 300 melawan 1000 Tiga kali lipatnya Menang kaum muslimin Tidak pernah sedikit pun Karena jumlah sedikit itu dapat Mempengaruhi kemenangan Tidak Tapi Justru apabila Kemaksiatan yang dikerjakan oleh Musuh-musuh Islam Dikerjakan oleh kaum muslimin Itulah sebab Daripada kekalahan Jadi Allah tidak pernah Mengingkari janjinya Allah pasti menolong Orang-orang yang beriman Sebagaimana Allah menolong Rasulnya Di perang badar Perang azab Dan seterusnya Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Menolong para sahabatnya Melawan musuh-musuh Islam Sehingga tersebarlah Islam Di seluruh penjuru dunia Pembebasan demi pembebasan Ya ke negeri-negeri Eropa sana Ya Dan akhirnya kaum muslim itu menang Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Dengan melalui Berbagai macam kejadian-kejadian Dan musibah-musibah Akan tetapi ketahui lah Wal'akibatu lilmuttaqin Dan akibat yang baik Untuk orang-orang yang bertakwa Wal'akibatu lilmuminin Dan akibat yang baik Kesudahan yang baik Itu hanya untuk orang-orang yang beriman Dicoba? Ya dicoba Banyak yang meninggal? Ya banyak yang meninggal Luka? Ya betul luka Tetapi kemenangan itu Orang untuk orang-orang yang beriman Baik Meskipun Kaum muslimin Melalui musibah-musibah Ya kejadian-kejadian Kematian dan seterusnya Ujian-ujian Melawan orang-orang kafir Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menolong mereka Kemenangan itu akan diberikan Kepada orang-orang yang beriman Jika mereka itu benar-benar jujur Keimanan mereka betul Tauhid mereka betul Ibadah mereka juga benar Doa mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik di waktu sempit Atau di waktu lapang Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah Dalam Al-Quran menceritakan Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman Ketika mereka berperang Ya Jumlah mereka sedikit Musum-musum mereka banyak Namun Allah menceritakan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan Dalam ayat ke-9 Al-Anfal yang ke-9 Ingatlah ketika kalian beristirah Memohon pertolongan kepada Allah Di saat genting Allah pun mengabulkan permohonan kalian Ketika perang badar Sungguh kami mengirimkan kepada mereka Para malaikat Yang turun secara berurutan Dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena tentara Allah itu banyak Tidak ada yang mengetahui Ketentara Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan permohonan mereka Yaitu dengan Diturunkannya malaikat Yang ikut berperang Para malaikat yang ikut berperang Sambil memenggal kepala-kepala orang-orang kafir Maka lihat Allah berfirman Dalam surah Al-Anfal Ayat yang kedua belas Fadribu fauqul a'naqi Watribu minhum kulla banan Penggallah kepala-kepala orang kafir Dan penggallah pula ujung-ujung jari mereka Ketika berperang Ya Ini dia Makanya kaum muslim itu Jangan bangga dengan jumlah yang banyak Ya Jangan bangga dengan jumlah yang banyak Justru jumlah yang banyak itu Menyebabkan kekalahan Ya Lihat kisah perang Hunain Ketika mereka Bangga dengan Jumlah yang begitu banyak Allah Tidak menolong mereka Karena ada sifat ujub Bangga Dengan jumlah Maka yang menjadi Ketika kota Madinah Tidak ya Itu butuh keimanan yang besar Tidak mudah Ya Maka Maka pada akhirnya kemenangan pun Ada pada pihak orang-orang yang beriman Dan bertawih Allah mengatakan Wa laqad nasarakum Allah Itu dengan perlengkapan yang sederhana Sementara musuh-musuhnya sudah menyiapkan Perlengkapan yang begitu lengkapnya Senjata yang begitu lengkapnya Dan diantara salah satu Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Terjadi perang Badar Nabi mengatakan Allahumma Atini ma wa'atani Ya Allah Datangkanlah Apa yang kau janjikan Kepada kami Allahumma Intuh Lika Hadihil Isabah Min ahli Islam La Tu'bad Fil Ardi Ya Allah Jika sekiranya Engkau binasakan Kelompok kami Dari orang-orang Islam Nisa yang kau tak akan lagi disembah Di atas muka bumi ini Mintanya kepada Allah Saat genting Mintanya kepada Allah Bukan kepada selain Allah Bukan kepada para walinya Kan lain halnya dengan sekarang Ya ada kelompok-kelompok Yang ingin memberantas kemusyidikan Ingin memberantas Kemaksiatan Ya pelacuran Perjudian Tapi sebelum berangkat Diisi dengan ilmu kebal Kan ini terbalik Semua ilmu kebal itu Kaitannya dengan jin Meminta pertolongan Kepada jin Itu hukumnya haram Ya Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Kan menolong kita Kau muslim Bangga dengan jumlahnya Banyak Ya Namun isinya Semuanya itu Hanyalah Seperti Ya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Jadi Wana lal musliminal yaum Yahudunal ma'arik Didu a'da'ihim Fi aksar bilat Walayan tasirum Fima Fama hua sabab Dan Engkau dapat melihat Sekarang ini Engkau dapat melihat Sekarang ini Bagaimana Kau muslim ini itu Berperang melawan Orang-orang kafir Di sebagian daerah Apa yang terjadi Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menolong mereka Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menolong Orang-orang Muslim yang berperang Melawan orang kafir Kenapa demikian Bahkan mungkin Hampir setiap Tahun berulang Berulang terus Kejadian di Palestina Berapa kali Penyerangan terhadap Kau muslimin Kenapa Allah Belum juga menurunkan Pertolongannya Kepada mereka Pertanyaan ini Perlu kita Jawab Dan perlu kita Cermati Kenapa demikian Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Itu mengingkari janjinya Sementara Allah Mengatakan Wa kana hakkun Alallahi Nasul mu'minin Sungguh kewajiban Kepada kami Untuk menolong Orang-orang yang beriman Apakah Allah Mengingkari janjinya Tidak Tidak pernah La La abad Dan tidak pernah Sama sekali Allah tidak pernah Mengingkari janjinya Walakin Aynal mu'minina Hatta ya'tihimu nasr Akan tapi Bagaimanakah Sikap seorang muslim Apakah Persaratan-persaratan Yang telah Dia siapkan Ya fase-fase Yang dia kerjakan Sehingga Allah itu Akan menurunkan Pertolongannya Ya Maka Pertanyaan tersebut Harus kita Ketahui Hal Istaddu Wal imani Wattuhid Alladina Badabihima Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Da'watahu Fi makkah Qabdal Qital Apakah saat ini Kaum muslimin Sudah Mempersiapkan Menanamkan Akidah yang Benar Membersihkan Nekotoran Kesyirikan Memasukkan Cahaya Tauhid Ya Memulai Da'wah Tauhid Membersihkan Hati-hati Kaum muslimin Dari berbagai Noda Kesyirikan Sebagaimana Da'wah yang Dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pertama kali Sebelum berperang Apakah demikian Sudah Ternyata Kita dapat Masih banyak Di antara Kaum muslimin Yang terjatuh Dalam Kesyirikan Perdukunan Masih Laris Di media Sosial Dijajankan Bahkan Mereka Berani Terang-terangan Mengiklankan Jimat-jimat Keris-keris Untuk Pesukihan Mereka Menuliskan Ramal-ramalan Dengan Mengirimkan SMS tertentu Semakin banyak Yang Mereka Bangga Dengan Mayoritas Kita adalah Islam Katanya Tetapi Ternyata Hakikatnya Tidak Ada artinya Husa Kahusa Ismail Kalian itu Banyak Tapi seperti Buih Buih Di lautan Masih banyak Di antara Kita Komuslimin Saudara-saudara Kita Jangan Jauh-jauh Di tempat kita Sekarang Masih banyak Yang Mengakukan Kuburan Bertabaruk Di kuburan Awalnya Mungkin Dia adalah Ziarah Tapi Lama-lama Dia Mengkultuskan Tempat Tersebut Banyak Di antara Kita Yang ketika Sakit Yang Dia datangi Bukanlah Dokter Dengan Cara Yang ilmiah Tapi Yang dia Datangi Adalah Dukun-dukun Yang dia Anggap Sebagai Orang Pintar Banyak Di antara Kita Ketika Dia Mau menanam Padi Yang dia Syukuri Bukan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Yang dia Persembahkan Sesajin Untuk Dewi Seri Kata mereka Ketika Ada wabah Seperti ini Yang Dicari Bukan Bertahubat Memohon Ampun Kepada Allah Atas Terus-terusanya Tapi Yang Dicari Adalah Orang-orang Pintar Untuk Menangkal Wabah Bagaimana Bagaimana Mungkin Pertolongan Anda Akan Datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Masih Seperti Ini Orang Islam Yang Beragama Dengan Agama Islam Tapi Bukan Islam Yang Sebenarnya Karena Islam Tauhid Apakah Kau Muslim Saat Ini Sudah Mempersiapkan Akidah Keimanan Mereka Tauhid Ubudiyah Penyembahan Ketundukan Mereka Hanya Kepada Allah Kalau Masih Belum Jangan Harapkan Pertolongan Allah Subhanahu Itu Turun Kepada Kita Yang Kedua Apakah Kau Muslim Saat Ini Sudah Menyiapkan Sebab Sebab Mencari Sebab Sebab Sebagaimana Yang Diperintahkan Aliyah Subhanahu Watt Kita Yaitu Siapkanlah Persiapkanlah Untuk Orang Orang Kafir Musuh Muslim Islam Dari Kekuatan Itu Latihan Dengan Memanah Pedang Yang Menembak Dan Seterusnya Apakah Kita Sudah Coba Kita Saat Ini Selama Kita Sudah Mengaji Latihan Membira Diri Sudah Berapa Kali Latihan Panah Sudah Berapa Kali Punya Golok Di rumah Ada Paling Cuma Bisa Dapur Ya Seperti Itu Ini Allah Perintahkan Wa'idu Dan Siapkan Perintah Itu Wajib Ya Perintah Itu Kewajiban Maka Nabi S.A.W. Menafsirkan Ayat Tersebut Siapkan Dengan Kekuatan Melempar Yang Ketiga Apakah Ketika Mereka Sedang Berperang Berdoanya Hanya Kepada Allah S.W.T Atau Justru Sebaliknya Mereka Berdoa Kepada Selain Allah Meminta Pertolongan Kepada Wali-wali Ketika Dia Susah Yang Disebut Bukan Allah Tapi Yang Disebut Wali-wali Mereka Tuan Guru Mereka Guru Kiyai Kiyai Mereka Yang Dianggap Dengan Menyebut Namanya Itu Akan Tersingkap Segala Bentuk Kesusahan Wali-iyyatubillah Banyak Terjadi Ya Sekarang Muncul Perguruan-perguruan Yang Al-Hikmah Namanya Darul-Hikmah Ya Nampaknya Berpeci Tapi Sebenarnya Bukan 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 Ustadz Bukan Kiyai Dukun Dia Punya Kelompok Sendiri Ada Sekarang Banyak Kita Saja Yang Tidak Tau Ya Kita Yang Tidak Tau Ketika Susah Apakah Kita Sebut Allah Atau Yang Lainnya Ya Lihatlah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Susah Berdoa Kepada Allah Meminta Pertolongan Istiqlasa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Kepada Selain Maka Tidakkah Kita Melihat Membaca Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat Az-Zumar Ayat Yang Ketikapul Alayhi Sallahu Bikafin Abdahu Tidakkah Cukup Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Penolong Hambanya Tidakkah Cukup Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Penolong Hambanya Tidakkah Cukup Kita Hanya Menyerahkan Kepada Allah Untuk Menolong Kita Kita Saat ini Takut Yang Berlebihan Jamah Sekalian Ya Takut Dengan Berlebihan Banyak Diantara Kita Takutnya Hampir Sama Persis Dengan Orang Orang Kafir Orang Orang Kafir Takutnya Luar Biasa Dengan Kematian Ya Wajar Sekali Karena Mereka Orang Kafir Tidak Beriman Dengan Allah Ya Tidak Beriman Dengan Adanya Hadis Hadis Nabi S.A.W Saat ini Kita Ini Keimanan Kita Ini Jauh Daripada Keimanan Para Sahabat Tidak Mengimani Sebagaimana Yang Datang Dari Rasulullah S.A.W Sehingga Ketakutannya Luar Biasa Dia Tidak Menyandarkan Hidupnya Dan Matinya Hanya Kepada Allah Padahal Kita Diperintahkan Untuk Mengatakan Terlebih Dalam Masalah Musibah Saat ini Banyak Di antara Kita Yang Sungguh Sangat Luar Biasa Menjauh Semakin Dia Jauh Semakin Dia Jauh Semoga Allah S.W Memberikan Kepada Kita Jalan Hidayah Yang Benar Kemudian Yang Keempat Apakah Kau Muslimin Saat Ini Sudah Bersatu Kemudian Saling Cinta Di Antara Mereka Tidak Ada Kebencian Tidak Ada Hasad Tidak Ada Saling Memusuhi Dan Mereka Tidak Membelakangi Artinya Mereka Saling Bertegur Sapa Sudah Kau Muslimin Saat Ini Persaudaraan Kau Muslimin Saat Ini Sebagaimana Persaudaraan Orang-orang Muhajir Dan Ansar Yang Kita Sebutkan Tadi Antum Sangka Mudah Memberikan Satu Istri Kepada Istri Kepada Orang Lain Mungkin Dalam Hati Kita Susah Susah Cari Yang Kedua Kok Dikasihkan Tapi Lain Sari Bagaimana Hati Hati Mereka Makanya Rasul Menyebutkan Dalam Hadis Nya Ida Salakal Ansar Wadian Ya Dina Orang-orang Yang Terdahulu Yang Pertama Kalimah Masuk Islam Dari Kalangan Muhajir Dan Kalangan Ansar Disebutkan Allah Subhanahu Wata'ala Dipuji Namanya Diabadikan Untuk Saka Mudah Orang Seperti Tidak Saat Ini Saja Yang Kita Sudah Mengenal Islam Sejak Lahir Bagaimana Persaudaraan Kita Sesama Kau Muslimin Sudah Kita Mencintai Untuk Kebaikan Diri Orang Lain Sebagaimana Kita Mencintai Untuk Diri Kita Sendiri Kita Ingin Orang Lain Itu Kita Ingin Diri Kita Enak Hidup Enak Apakah Kita Sudah Merasakan Menginginkan Hidup Enak Itu Juga Untuk Orang Lain Sudara Kita Sudah Seperti Itu Atau Hanya Kita Memikirkan Diri Sendiri Masing Masing Yang Penting Sudahlah Orang Lain Mau Terjungkal Mau Sengsara Kami Tidak Peduli Yang Penting Saya Itu Hidup Enak Selamat Beserta Keluarga Atau Seperti Itu Kita Ternyata Kita Dapati Kebanyakan Kita Seperti Itu Acu Tidak Kondisi Kau Muslimin Itulah Kebanyakan Yang terhadap Kita Maka Pertanyaannya Itu Ada Empat Sudah Kita Itu Bertauhid Dengan Benar Sudah Kita Mempersiapkan Kekuatan Kita Sudah Kita Berdoa Hanya Kepada Allah Di Saat Genting Ataupun Saat Elabang Dan Sudah Kita Itu Bersaudara Bersatu Selayaknya Persaudaraan Kau Muhajin Dan Ansar Kalau Sudah Seperti Ini Barulah Allah Subhanahu Ata'ala Akan Menolong Kita Sebagaimana Firmanya Wa Kana Hakkan Alaina Nasrul Muminin Sungguh Kewajiban Kami Yaitu Menolong Orang-orang Yang Beriman Ya Seperti Itu Jadi Inilah Judul Kita Pada Malam Hari Ini Syarat-syarat Memperoleh Kemenangan Yaitu Di Antaranya Ada Tiga Ya Bertauhid Kemudian Yang Kedua Dia Harus Mempersiapkan Segala Sesuatunya Dari Kekuatan Dan Yang Ketiga Itu Adalah Dia Harus Bersatu Al-Muslim Al-Muslim Muslim Muslim Itu Saudara Dengan Muslim Yang Lain Tidak Boleh Saling Menzalimi Tidak Boleh Saling Merendahkan Sampai Di Sini Mudah-mudahan Pertemuan Ini Bermanfaat Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Dengan Judul Yang Baru Dosa Atau Kufur-Kufur Besar Dan Macam-macamnya Kita Akhiri Wassalamualaikum Al-Nabina Muhammadin Wa al-Ali Wassabi Ajma'in Wa akhir Da'awad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh